Intro Ya kita kembali lagi nih Di kesempatan kali ini Dalam program kesayangan kita Di podcast muslim Seperti biasa nih pemirsa Di acara ini, di acara podcast muslim ini Kita akan Membahas ya Pertanyaan-pertanyaannya tentunya sudah masuk Di kita Di admin kita, nanti akan kita bacakan Pertanyaannya dan kemudian nanti langsung Akan dijawab oleh tamu kita Dan hari ini spesial Kembali kita datangkan Seorang tamu Yaitu ada usat muslim Maslan Ema Kita akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum usat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat nih usat ya Alhamdulillah, selamat sehat Ini sudah banyak usat pertanyaan-pertanyaan yang masuk Dan insya Allah nanti akan kita bacakan Satu persatu Namun sebelum itu pak usat, kita seperti biasa Walaupun sudah ada pertanyaan yang masuk nih pemirsa Kami masih mengajak senantiasa Kepada antum semua, kalau ada pertanyaan Pertanyaan seputar agama Silahkan, gak usah sungkan-sungkan Gak usah segan-segan Langsung aja Telepon kita di 061-7944-282 Atau bisa kirimkan pertanyaan Anda Baik itu melalui SMS Atau juga pesan WhatsApp Di 08-52-77-9922-02 Tapi pak usat, sebelum kita mulai Saya akan bacakan dulu nih Ada informasi yang perlu kita sampaikan Kepada seluruh pemirsa dan pendengar Nah bagi pemirsa dan pendengar Yang ingin membeli oleh-oleh khas Timur Tengah Silahkan aja untuk mampir di Arobian Market Indonesia Nah ini dia nih pak usat Arobian Market Indonesia Yang beralamat di Bredjen Katamso Simpang Kampung Baru Lampu Merah Medan Maimun, Sumatera Utara Ini menjual ya oleh-oleh khas Haji dan Umroh Dan juga dilengkapi dengan barang-barang dari Turki Barang-barang dari Saudi Arabia Dan juga dengan berbagai jenis kurma Wah bahkan ya Bahkan ada juga nih Apa namanya Kismis dan lain sebagainya nih pemirsa Dan untuk itu bagi para pemirsa Dimanapun Anda berada Silahkan saja nanti untuk mampir di Arobian Market Indonesia Selain itu juga Anda bisa cek Barang-barang Arobian Market Indonesia Ada di sosial medianya di Instagram Tokopedia Ada juga di Shopee Silahkan Oke kami ucapkan terima kasih Sebesar-besar kepada Arobian Market Indonesia Yang telah menjadi sponsor kita di kesempatan kali ini Sekaligus mendukung program podcast muslim Tetap mengudara Dan menyebarkan kebaikan di tengah umat Sukron jazakumullahu khairan Tapi Pak Ustadz Sudah ada pertanyaan yang masuk di kesempatan kali ini Langsung aja kita akan bacakan nih Pertanyaan pertama Pak Ustadz Maraknya sekarang Anak-anak cabi-cabian Cabi-cabian Masih bocah-bocah kecil-kecilnya itu Pak Ustadz Kalau dibandingkan sama saya Mungkin mereka bilang saya sudah usia-usia uzur Dengan berbagai fashionnya Jadi kayak bintang model Dadakan Tapi modelnya bukan di gedung Di jalan Nah jadi muncullah sebuah pertanyaan nih Pak Ustadz Ustadz apa sih sebenarnya hukum Menjadi seorang model pameran busana Ini kan banyak nih Buda busananya nanti kadang pakaiannya mohon maaf Dengkulah sembrat-sembrat nih Koyak-koyak gitu kan Atau laki-laki bajunya mohon maaf Kayak pakai singlet Tapi singletnya gak sampai nutup pusat nih Pak Ustadz Cuma sampai dadah to Pak itu pakai jaket Pokoknya lucu lah Gimana ya Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala Rasulullah Ya Pemirsa pendengar yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala Memang akhir-akhir ini viral ya Kita lihat di media-media sosial Media televisi dan sebagainya Ada yang kemudian melakukan catwalk itu di jalan ya Di jalan, di zebra cross dan sebagainya Sehingga kemudian ini memicu perhatian ke muslimin Dan masyarakat secara umum Akan tetapi dikatakan disini Tetap saja kita harus melihat pandangan syari secara utuh Bagaimana kemudian orang yang menampakkan model Atau gaya berjalan Bahkan pakaian Yang tidak melihatkan kepada satu tontonan syari Maka dikatakan disini Kadang-kadang kita lihat Misalnya para artis, para masyarakat Armaja, baik putra atau putri Kemudian mereka sampai bertabarruj Maka inilah yang kemudian Kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita dilarang untuk bertabarruj Tabarruj itu digatakan secara definisi Adalah seperti burjul musayyadah Burjul musayyadah itu adalah satu tembok yang besar Atau burj atau menara Sehingga kemudian mata dengan mudah mendapatkannya Karena dia tinggi posisinya Sama juga dikatakan Yang dimaksud dengan tabarruj adalah Secara definisi adalah kita Menontonkan satu perhiasan Jadi maka disini dikatakan adalah perhiasan juga Dalam kategorinya adalah aurat Yang memang sengaja dilihatkan Ditontonkan kepada mata-mata Jadi bagi yang perempuan Menunjukkan kepada laki-laki Ataupun perempuan itu sendiri Sehingga kemudian apa? Secara definisi lain dikatakan adalah Menontonkan perhiasan atau auratnya Kepada yang lain Sehingga timbullah syahwat Itu yang dimaksud dengan tabarruj Maka kebiasaan ini adalah kebiasaan orang jahiliyah Orang jahiliyah itu pada zaman Arab Ketika zaman Rasulullah SAW dan sebelumnya Dikatakan mereka itu biasa menontonkan perempuan Membanggakan ketika mereka membuka auratnya Di depan orang Berjalan Melintasi Dikatakan Maka itulah yang kemudian Yang dilakukan orang-orang sekarang Ini termasuk tabarruj Kita lihat para artis Para remaja putri Dengan remaja putra Disaksikan Dijalan Dan sebagainya Maka secara hukum Misalnya contoh menjadi Model Atau passion show Misalnya Dikatakan apakah secara hukum Maka harus diperhatikan Jika dikonsumsi wanita Hanya dikonsumsi oleh wanita Dan tidak dipublikasikan Hanya menunjukkan pakaian Misalnya Model baru Misalnya secara syari Maka secara hukum boleh Tetapi apabila Dia jatuhnya kepada tabarruj Yang disaksikan Lawan jenis Tanpa memperhatikan Kode etik syari Pakaian yang kemudian Membuka aurat Maka jatuhnya kepada Perkara yang tidak diperbolehkan Apalagi misalnya Kita dapatkan yang sekarang ini adalah Di jalan Sementara Jalan itu punya hak Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW Maka janganlah duduk-duduk di jalan Karena apa? Karena akan mengganggu Bahkan Kata Rasulullah Ketika ada halangan Ada yang menghalangi jalan Contohnya apa? Contohnya adalah Duri Duri kan kecil ya Maka kemudian kita diperintahkan untuk Kita harus membuang Menyingkirkan Sesuatu yang menghalangi jalan Apakah batu Ataukah kemudian ada sampah Atau apa saja yang menghalangi Orang manusia dari perjalanan Maka kita dianjurkan untuk Menyingkirkannya Konon lagi kemudian kita yang membuat Untuk menghalangi Jadi secara hukum Maka dikatakan Ini ada Kalau secara pasal ini Pasalnya berlapis Sepertama adalah jatuhnya Kepada Tabarruj Yang kedua adalah Dijalannya Allah Oke Jadi sebaiknya Kalau seandainya Apa ya Ini kita cerita Masalah jalan dulu Memang mutlak kita itu Tidak boleh duduk-duduk Di jalan Apakah memang Atau ada syarat-syarat tertentu Kalau kita Mau boleh Diperbolehkan Untuk duduk-duduk di jalan Ya kalau duduk di jalan itu Apakah secara Hukum mutlak haram Tidak Kita yang duduk di pinggir jalan Misalnya Ngobrol dengan teman Dan sebagainya Saratnya pertama adalah Tidaklah menjaga pandangan Padahal-kadah kan Masyarakat kita yang kemudian Dengan gampangnya membuka aurat Dan sebagainya Maka bagi kita tidak boleh Matanya jelalatan dan sebagainya Kalau tidak sengaja Kalau tidak sengaja itu memang sedekah Dari Allah SWT Maka kata Rasulullah itu An-nazrutul'ul'alaka Bahasanya Penglihatan yang pertama itu adalah Sedekah dari Allah untukmu Tapi Pertama Bukan kemudian dengan durasi yang panjang Masya Kata orang itu Yang penting jangan ngedip Tahan aja dulu Kalau udah ngedip Itu yang kedua Ya maka secara hukum Dikatakan tidak Kita langsung memalingkan Itu yang pertama Maka Endalah menjaga pandangan Yang kedua Jangan menghalangi jalan orang Ketika menghalangi jalan orang Kita ngobrol Misalnya kan Kadang-kadang kan Sering kita dapatkan Ngobrol di jalan Sehingga orang antri Menunggu mereka jalan Misalnya bawa bus Bawa mobil Bawa truk Mereka berhenti ngobrol Di tengah jalan Sementara Yang di belakang nunggu Nunggu mereka Selesai ngobrol Dan ini boleh kan Maka secara hukum Tidak boleh Itu dia masalah Oke Pak Ustadz Kembali ke masalah pakaian tadi Pak Ustadz Ketika tadi adalah pakaiannya Ya kan harus kita perhatikan Masalah aurat Penutupan aurat Kalau seandarnya fashionnya itu adalah Pakaian syari Misalkan pakaian wanita Yang menutupin jilbab Gitu kan Tapi tetap aja Dipajang di jalan Apakah ini Ada orangnya Ada orangnya ditonton Oh gitu Ya Wanita Biarpun menggunakan hijab Dengan pakaian syari Maka kemudian dia tidak boleh Menunjukkan Karena dikatakan Wanita itu ada Secara keseluruhan Yang dimaksud dengan tabaruj Adalah perhiasan Gak boleh menunjukkan perhiasan Sebagian para ulama mengatakan Yang dimaksud perhiasan Di sini adalah aurat Dan sebagian lain Dikatakan adalah perhiasan Fior Perhiasan Jadi pakaian yang dikenakan Bisa menjadi perhiasan Nah Di sini Bagi wanita Hendaklah menjaga Tubuhnya Menjaga badannya Untuk apa Untuk tidak senantiasa Ditonton oleh Para laki-laki Ini larangannya Jadi biarpun Dikatakan pakaian syari Kemudian kalau Ditontonkan ke Publik umum Maka dia Jatuhnya kepada tabaruj Karena dia menunjukkan Satu Perhiasannya Di depan umum Kalau seandainya Seandainya Di tempat umum ini Adalah Khusus Misalnya wanita Untuk menunjukkan Fashion show Misalnya Bagi untuk Yang wanita-wanita Saja semuanya Maka boleh Maka secara kumboleh Ketika dia menutup aurat Oh gitu Tapi kalau yang Dipamerkan itu adalah Pakaian Dalam kamar Misalnya Lingerie gitu Atau apa gitu Sebagai model gitu Ini keluar pakaian baru Untuk menyenangkan suami Ini adalah modelnya Unuk-unuk Lewat dia pakai Pagi jenseksi gitu Walaupun Di dalam itu Perempuan semua Gimana Ya maka Wanita Antara wanita Juga ada aurat Yang dilarang Kadang-kadang Mohon maaf Ada yang kelihatan Misalnya dadanya Dan lain sebagainya Maka secara hukum Tidak boleh Karena itu adalah Aurat utama Kalau seandainya Rambut Rambut Antara satu wanita Dengan wanita yang lain Yang bukan mahrum Bahkan pun kan Misalnya yang bukan Hubungan keluarga Misalnya Maka apakah boleh Maka secara hukum Boleh Rambut Seorang teman Yang kelihatan temannya Misalnya Apakah boleh Maka secara hukum Sari boleh Nah Tapi kalau kepada Misalnya Tangan 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 ini Apakah boleh Bagi wanita Dengan wanita Yang lain Agar terlihat Maka secara hukum Boleh Nah Akan tetapi Aurat-aurat yang patah Maka tidak boleh Maka secara hukum Tidak diperbolehkan Ditunjukkan Apalagi Apa Mas Lama tadi Busana yang kemudian Seperti koteka Dan sebagainya Dan ini tidak diperbolehkan Oke Jadi bisa kita bilang Busana wanita itu Terbagi atas tiga lah Mungkin Busana di luar rumah Busana ketika dalam rumah Dan busana ketika di kamar Gitu Pak Ustadz Nah Busana di dalam rumah ini Batasannya Yang mana-mana aja Sebenarnya nih Pak Ustadz Yang di dalam rumah Dalam rumah Ketika kita berhubungan Antara perempuan dengan perempuan Dengan perempuan Antara seorang perempuan Dengan anak Atau saudaranya Gitu Pak Ustadz Ketika kita Menjaga aurat Kalau laki-laki kan jelas Ya kan Aurat yang Boleh kelihatan itu adalah Selain dari Pusat sampai Lutut Sampai lutut Yang lainnya adalah Dikatakan ini adalah Tidak aurat Sementara wanita Dikatakan Auratnya adalah Yang kelihatan Dikatakan Rasul disini Yang kelihatan disini Yang diperbolehkan adalah Muka dengan tangan Muka dengan tangan Nah Tangan ini Dikatakan adalah Sampai batasan Pergelangan Pergelangan Itu Aurat secara umum Bagi wanita Ketika dia di luar rumah Biarpun Sebagian mengatakan Contoh si Al-Bani Mengatakan bahwasannya Menggunakan nikob Adalah bagian dari Satu hal yang wajib Sementara para ulama lain Dikatakan tidak Ini khilaf antara Apakah nikob itu Wajib atau tidak Nah Yang kedua Dikatakan adalah Apabila di rumah Dia bersama dengan keluarganya Maka yang boleh Aurat yang boleh Kelihatan adalah Ini Apabila dia bersama dengan wanita Atau Bersama dengan Maharum Ya kan Seperti bapaknya Manakah yang boleh Maka seperti rambut Boleh Tangan Kaki Maka Itu diperbolehkan Nah Ketika Ini kan ada juga yang bermudah-mudahan Bersama dengan Ipar Misalnya Maka tidak boleh Maka dia sama juga dengan Yang umum Maka Ketika kita Katakan Bagi kita yang mengatakan Bapaknya Aurat yang diperbolehkan Untuk umum itu Adalah muka dengan tangan Maka itulah yang boleh Dilihat oleh Ipar Jangan kemudian bermudah-mudahan Ketika dia dalam satu rumah Kemudian kita buka Dan itu tidak diperbolehkan Kalau di kamar Dengan suami Silahkan Allah Ta'ala Masya Allah Terima kasih Pak Ustaz Atas jawabannya Dan nampaknya sudah ada Telepon set Kita coba angkat dulu Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Masya Allah Dengan Ibu siapa dan dimana Ibu? Ibu Maimunah Bangka Belitung Ibu Maimunah Dari Bangka Belitung Bangka Barat Pernah kesana Bangka Belitung Kayaknya belum Belum Oke Ibu Maimunah Silahkan pertanyaannya Ini Maimunah Ini Pak Ustaz Anak-anak sekarang kan Pakaiannya sudah lumayan panjang Misalnya Menutup aurat Tapi yang kebanyakan Pakai yang ketat-ketat Misalnya Celana ketat Baju ketat Yang pakai Hijab itu Lehernya kelihatan Lagi pula memakai kalung emas Misalnya Nah itu Gimana Pak Ustaz Hanya itu saja Pak Ustaz Terima kasih Waalaikumsalam 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 Oke terima kasih kepada Ibu Maimunah Dari Bangka Belitung Yang sudah bertanya nih Pak Ustaz Insya Allah jauh ya Iya Insya Allah Nanti akan kita jawab Setelah break Karena kita harus rehat dulu Untuk itu bagi para pemirsa Dan pendengar Dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kita akan bacakan Pertanyaan dari Ibu Maimunah Di Bangka Belitung Dan langsung nanti akan kita jawab Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Podcast Muslim Pertanyaan dari Ibu Maimunah Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi di acara Podcast Muslim Dan Tadi ada pertanyaan Dari Ibu Maimunah Dari Bangka Belitung Dan Sebelum kita bacakan Pertanyaan dari Ibu Maimunah Dari Bangka Belitung nih Kami ingin Sampaikan informasi Kepada seluruh Pemirsa dan pendengar Dimanapun Anda berada Bagi para pemirsa Dan pendengar Yang sudah ada niat Untuk melaksanakan Keberangkatan Ibadah Umroh Ke Tanah Suci Silahkan Langsung kerja Untuk daftarkan diri Anda Di PT Sadar Group Nah ini PT Sadar Group Adalah Trevor Umroh Yang insya Allah Amanah Dan siap Untuk menemani Dan mendampingi Ibadah Umroh Anda Di Tanah Suci Dan insya Allah Setiap Bulannya Kita Dari PT Sadar Group Akan Memberangkatkan Jamaah Jamaah Umroh Yang siap Untuk melaksanakan Ibadahnya Ke Tanah Suci Dan Untuk bulan Agustus ini Sudah mulai Nanti insya Allah Ya insya Allah Karena menjul Hijah ini Masih musim haji Kemarin Masih jamaah haji Iya Tapi kalau untuk Daftar haji Dari PT Sadar Group Bisa nih Pak Ustadz ya Kalau daftar haji Yang reguler Kan ke pemerintah Tapi ada Puroda Yang langsung berangkat Atau haji plus Haji plus Ini bedanya Haji puroda Dengan haji plus Apa nih Pak Ustadz Kalau haji puroda Itu Dia ada Pisa puroda Namanya Pisa puroda Itu berangkat Langsung Pada tahun itu Berarti Gitu daftar Maka tahun itu Berangkat insya Allah Sementara haji plus Itu Keberangkatan Biasanya dari Pendaftaran itu 6 tahun Atau 8 tahun Maksimal Oh cepat Soalnya saya Dapat kabar Sekarang Kalau untuk daerah Sumatera ini Sekitar 25 tahun Untuk ngantri Ini lebih Memudahkan nih Bagi kita yang Ingin berangkat haji Tapi usia kita Udah mulai lanjut Tapi uang banyak Mungkin harganya beda Harganya beda Pasti Untuk informasi Lebih lanjut Nanti mungkin Bisa juga Langsung hubungi Ke PT Sadar Group Dan selain itu juga Ada Untuk meringankan Para jamaah-jamaah Umrah yang ingin Melaksanakan ibadah Ketanah Suci PT Sadar Group Juga mengajak Yaitu dengan Sistem menabung 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 Pakai lagi Jadi maka kita Jadi maka kita Memudahkan Bagi jamaah yang Mau Umrah Maka menabung Di tempat kita Nah nanti Ketika sudah terkumpul Maka akan kita Beritahukan untuk Berangkat Berangkat Pake baju tangan panjang Serana Pakai cerana panjang Bagi wanita Tapi ketat semua Pak Ustaz Sedup lah Kalau nengok Kayak lotong Padat Nah ini gimana nih Pak Ustaz Kadang-kadang Segede Jempol kaki Misalkan Pak Ustaz Emasnya banyak Nah ini gimana Pak Ustaz Ya secara hukum Dikatakan Bahwasnya Dalam menutup Aurat ini Ada ketentuannya Dalam menggunakan Bersana Maka ada ketentuannya Pertama dikatakan Adalah harus menutup Seluruh aurat Jadi Dikatakan Bahwasnya Aurat wanita itu Yang boleh kelihatan Adalah Dari muka Dan tangan saja Nah Yang lainnya Dikatakan leher Kemudian perut Pusat Dan sebagainya Maka secara hukum Dikatakan Ini adalah bentuk Dari aurat Dan ketika dibuka Maka Dia akan jatuh Kepada satu hal Yang dilarang Nah Ini yang dimaksud Dengan Tabarruj Ada orang Yang menggunakan Jilbab Tapi kemudian Lehernya Kelihatan Ada orang Yang menggunakan Pakaian Tapi kemudian Dia berbentuk Dengan ketatnya Maka inilah Yang dikatakan Oleh Rasulullah Mereka nanti Pada akhir zaman itu Kalian akan mendapatkan Mereka yang menutup Auratnya Tapi telanjang Telanjang disini Dikatakan Ada beberapa Indikasi Satu Apakah pakaiannya Transparan Ditutup Tapi transparan Nah Kemudian yang kedua Ditutup Tapi kemudian Ketat Sehingga lekuk Tubuhnya Kelihatan Jadi Pakaiannya itu Mengikuti Dari Lekukan Lekukan Tubuhnya Jadi Kelihatan Misalnya Mana tangan Mana Kaki Mana kemudian Pantat Dan sebagainya Kelihatan Dan ini tidak diperbolehkan Dan ini jatuhnya kepada yang Haram Dan ini tidak diperbolehkan Sama juga dengan Perhiasan tadi Ingin menunjukkan Kalau maka secara hukum Tidak boleh Karena larangan ini Adalah larangan Tabarruj Maka hendaklah Bagi muslimah Yang senantiasa Sering kita dapatkan Bahasanya mereka Membuka auratnya Hendaklah kemudian Khawatir Takut kepada Allah SWT Karena ini adalah Satu Larangan Yang kemudian Mereka berani Untuk menentangnya Jadi Satu hal yang Diharamkan oleh Allah SWT Ini dikatakan Wala tabarruj Natabarrujil jahiliyatil ula Maka hendaklah kita Dan janganlah kita Bertabarruj Adalah menunjukkan Awarat kita Allah SWT Oh gitu Pak Ustaz ya Jadi sayang lah Ustaz Kalau udah beli Kalau mahal-mahal Besar-besar Ditutupi jilbab Tidak nampak dong Ustaz ya Iya Secara hukum Memang kan Kita menggunakan Perhiasan itu adalah Untuk ditunjukkan Kepada suami Jadi itu fungsinya Bukan kepada orang Atau kepada maling emas Misalnya Ya seorang Kalau mau kondangan Mau dipakai Nah dan ini Tidak diperbolehkan Bagi kita Allah misalnya Ini tukum mas Atau bukan yang jalan Karena saking Kadang-kadang banyak Kita bisa Lihat Allah Kayaknya berat kali Di tangannya Kadang-kadang Aneh dari sini Sampai sini Mas Selamat Semua emas Kemudian disini Ada lima Nah Jalannya pun Penuh dengan kesombongan Merasa aku adalah orang yang Punya Aku orang yang mapan Aku orang yang kaya Jadi adanya Kesombongan dalam hati Ketika kita menggunakan Maka hendaklah Mestinya Ketika kita menggunakan pakaian itu Kita tanya Kita menjadi Taat atau tidak Dan ini lingkungan yang terdekat Bagi kita Jadi ketika dia Menggunakan Pakaian itu Membuat kita sombong Dikatakan Ini adalah larangan Dari Allah Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Walatamsi fil ardi maroh Dan janganlah kemudian Kita jalan dengan Penuh dengan kesombongan Kesombongan itu kan Faktornya apakah Pakaian kita Yang kemudian kita merasa adalah Pakaian kebesaran Atau perhiasan Yang kita gunakan Oh gitu Set ada penelepon Kita angkat dulu Sejenak Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Terputus Silahkan dicoba kembali Untuk pemirsa dan pendengar Yang ingin bergabung Bersama kami Silahkan ya Langsung hubungi Di 061 79 442 82 Atau bisa kirimkan Pertanyaan Anda Melalui SMS Ataupun Whatsapp Di 08 52 77 99 2202 Kita angkat kembali Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu siapa dan dimana Ibu? Umul aulat Umul aulat Silahkan pertanyaannya Umul aulat Iya Ustaz Gini izin bertanya Ustaz Ada kan seorang istri Yang kalau dia marah Sama suami Dia diem gitu Ustaz Tapi gak lewat Dari 3 hari gitu Diaman bertengkar Diamnya ini apa? Diam bertengkar Atau memang karakter? Diam bertengkar Ada masalah Dia diem gak mau ngomong Tapi gak lewat 3 hari Ustaz kan gak boleh lewat 3 hari Iya Tapi dia nanti nanya suaminya Memang marah itu Kalau saya diem Atau Saya ngomel gitu Ustaz Terus suaminya bilang Sukaan ngomel gitu Ustaz Jadi Pertanyaan saya Kalau udah dapet izin Dari suami ngomel Apakah tetap berdosa Ustaz ngomelnya? Apa? Ijin ngomel dari suami? Iya Apakah tetap berdosa Selalu diam Tapi Suaminya bilang Sukaan ngomel gitu kan Apakah tetap berdosa juga ya Ustaz? Kadang kan namanya rumah tangga Ya gitu Ustaz ya Iya Terus pertanyaan yang keduanya Terkait itu tadi Ustaz Istri tadi tuh Kalau udah siap marahan gitu Tapi dia gak mau ngomongin Apa sebab marahnya gitu Tapi dia suka kepo juga Tapi mau nanya dia juga malu gitu Ustaz Jadi Sebenarnya Bolehkah memang Dalam rumah tangga itu Kalau sudah marahan itu Sebaiknya memang melupakan aja Sebab akar masalah Atau apakah harus dibahas lagi gitu Ustaz Sebenarnya sih gitu Ustaz ya Syukur Ustaz Nanti atas penjelasannya ya Jasa kemulau Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Wah ini tentang masalah rumah tangga nih Pak Iya Udah dapet Surat izin ngomel Ustaz Luar biasa ini Iya Udah ngomel lah kau sana lah Udah dapet izin ngomel nih Pak Ustaz Boleh Ustaz ngomel Ustaz? Ya Pertama ya Bu ya Dalam kehidupan rumah tangga Tidak ada yang mungkin Tidak memiliki dilema Ya Itu yang harus dicamkan Kalau kita ingin Mendapatkan keluarga Ayam Tantram Maka contohlah Keluarga Rasulullah Bersama dengan Khadijah Maka dikatakan Kata Rasulullah S.A.W. dalam hadisnya Dikatakan Jibril Datang kepada Rasulullah Dan memberikan salam Kemudian kata Jibril Bahwasannya Ya Rasulullah Sampaikan salam Allah Dan aku Kata Jibril Kepada siapa? Kepada Khadijah Berarti menunjukkan Bagaimana kemuliaan Khadijah Di hadapan Allah Dan di hadapan Malaikat Sampai Yang ini harus digarisbawahi Sampai dikatakan Kata Allah S.W.T Untuk Khadijah Adalah sudah disiapkan Surga Surga apa? Yang tidak ada keributan Di dalamnya Jadi tidak ada ribut manusia Suara dan sebagainya Hening Selan Kenapa? Karena Kata para ulama Al-jaza'u minjinsil amal Karena Khadijah Selama menikah Dengan Rasulullah Tidak pernah marah Kalau ditanya Isteri kita pernah marah Kayaknya bukan Pertanyaan terbalik kan Terbalik Perangga Absen Jadi Dikatakan Allah Dikatakan bagaimana Khadijah itu mendapatkan Fadilah Di sisi Allah S.W.T Sampai Allah Kirim salam Malaikat Jibril Ada Malaikat kirim salam Untuk istri kita Tidak ada Maka dikatakan Bagaimana Khadijah Allah Dikatakan Ini harus dicontoh Para ibu Nah biar pendapat Surat izin Ngomel Dikatakan Nah Tadi Apa Sekalian Itu tadi Tentang Enggak cakap Tiga hari Tidak sampai tiga hari Tidak sampai tiga hari Ibu Itu bukan untuk suami Suami itu Adalah surga Bagi seorang wanita Maka Kata Rasulullah S.W.T Seandainya Kita gak enakan Dengan suami Satu malam Saja dikatakan Maka malaikat itu Akan mendoakan Kejelekan Bagi istri Manakah wanita Yang dihargai Oleh Allah Dengan Rasulnya Maka dikatakan Seorang wanita Apabila Mendapatkan Tidak enakan Dengan suaminya Maka dia Meletakkan Tangannya Dikatakan Ini adalah Bidadari surga Dikatakan Meletakkan Tangannya Di tangan Suaminya Dan mengatakan Maafkanlah aku Yang salah siapa Gak tahu Apakah suami Atau gak istri Tapi kemudian Maka dikatakan Perempuan itu Yang dulu Untuk minta maaf Karena apa Karena suami itu Adalah surganya Suami itu Adalah surganya Bagaimana Indahnya Dikatakan Ketika seorang Istri Meletakkan Tangannya Di tangan Suaminya Kemudian Dia mengatakan Maafkanlah Suamiku Bukan Akhirnya Belum Belum Tiga Hari Tunggulah Mesti Dua Hari Setengah Tidak 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 Itu apabila Hubungan kita Dengan selain suami Jadi jangan Kasih Jedah Waktu Sampai Sebelum Tiga hari Enggak Jadi itu Bukan Untuk Kita Dengan Suami Karena Suami Itu Adalah Surga Ketika Koridornya Adalah Koridor Perkara Yang Biasa Ketika Dia Bermaksiat Memerintahkan Dan sebagainya Maka Tidak Ada Ketaatan Maka Kata Rasulullah Dalam sebuah Adisnya Kalau Dia Misalnya Kita Bersama Dengan Suami Suami Memerintahkan Sesuatu Yang Fahisyah Yang Bermaksiat Kepada Allah Dan Kita Tidak Mau Mentaati Sehingga Ribut Bolehkah Maka Boleh Maka Disini Tidak Ada Ketaatan Untuk Suami Biarpun Pintu Surga Disini Bukan Pintu Surga Tapi Pintu Neraka Jadi Bagi Seorang Istri Maka Hendak Bersegeralah Minta Maaf Biarpun Ustadz Yang Salah Bukan Aku Kan Gitu Ketika Kita Minta Maaf Kita Mendapatkan Surga Cuma Minta Maaf Mendapatkan Surga Gampang Bagi Wanita Maka Dikata Rasulullah Itu Iza Salat Mar'atu Khumsah Sonat Farjah Wa Atta Azawjah Maka Dikatakan Seorang Wanita Itu Mendapatkan Bonus Dari Allah Apa Masuk Surga Dari Pintu Mana Saja Kata Malaikat Silahkan Masuk Dari Pintu Mana Saja Masuk Surga Apa Apabila Atta Apabila Salah Satunya Dikatakan Taat Kepada Suami Yang Harus Digaris Bawahi Para Akhwat Sekalian Mentaati Suami Itu Yang Paling Berat Adalah Ketika Kita Bermasalah Ketika Kita Dikasih Uang Misalnya Ibu Misalnya Dikasih Uang Suami Baru Pulang Ngasih Uang 10 Juta Dia Bilang Diambilkan Air Oh Jangankan Air Satu Gelas Satu Dirigen Kita Ambil Ketaatan Itu Kapan Yang Paling Berat Untuk Dijalankan Ketika Kita Lagi Bermasalah Dengan Dia Itu Wanita Yang Soleh Maka Akan Tetap Taat Ribut Misalnya Kita Mau Lari Dari Rumah Dari Keluar Dari Rumah Kemudian Kata Suami Jangan Kita Mengatakan Egonya Keluarkan Kerana Lagi Ribut Titik Taat Yang Terberat Adalah Ketika Kita Sabar Ketika Kita Mendapatkan Kenikmatan Lagi Senang Senang Dengan Suami Dia Jalan Jalan Suruh Ngambilkan Makan Ada Yang Mau Itu Bicara Anak Sd Ketika Dapat Satu Hal Dikasih Suami Semua Orang Tapi Yang Titik Terberat Adalah Ketika Kita Bermasalah Ketika Kita Terjepit Maka Tunjukkan Bahwasanya Kita Adalah Wanita Yang Sol Dan Akan Tetap Taat Dan Akan Masuk Tiket Kesurga Tanpa Batas Masya Allah Terima kasih Seatas Jawabannya Dan Masih ada Pertanyaan Kedua Tapi Kita Harus Tahan Dulu Insya Allah Nanti Kita Akan Lanjutkan Kembali Setelah Break Nah Memirsa Jangan Kemana Mana Insya Allah Nanti Setelah Break Setelah Kita Rehat Kita Akan Lanjutkan Kembali Untuk Membacakan Pertanyaan Dari Umul Allah Tadi Pertanyaan Kedua Oleh itu Jangan Kepana Mata Bersama Kami Di Podcast Muslim Pertanyaan Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi Di acara podcast muslim Dan tadi ada pertanyaan yang masuk Dari umul awlat Ini berkaitan dengan masalah Masih rumah tangga juga nih Pak Ustadz Ini yaudah Marahan ini Dan gak tau masalahnya apa Selang berapa hari akur lagi lah Udah melupakan lah yang melalu Biarlah berlalu kita buka lembaran baru Nah pertanyaannya Apakah mesti yang Lalu itu harus kita buka lagi nih Supaya tau kita kesalahannya apa Kedepannya nanti bisa intropeksi diri Apa memang Ya teorinya sama tadi Yang lalu biarlah berlalu lah Semoga saja itu jadi pelajaran nanti lah Kalau marahan diem aja nanti tanya-tanya lagi Ini seharusnya sebagai rumah tangga Kita membentuk rumah tangga seperti apa Apakah perlu kita tau kesalahan kita Atau yaudah Ketika mungkin kan Ketika kita cek cok ya Antara suami dengan istri Setelah baikan Pertama bagi Antara keduanya harus adalah Intropeksi diri Intropeksi diri itu adalah Melihat kesalahan yang ada pada diri kita Kadang-kadang kan gak Kita lihatnya ini adalah lawannya Adalah suami kita Ketika kita menjadi suami Kita lihat kepada istri kita Pasti dia yang salah Nah itu tidak akan selesai Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang sering sekali Jadi permasalahan di rumah tangga Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa'ashiruhunna bil ma'ruf Maka kata Allah Maka handa'lah Menggauli istri itu dengan Yang terbaik Tuntutan bagi seorang suami istri adalah Semakin dia kenal lama Maka semakin baiklah hubungan itu Komunikasi itu Jangan bilang ketika awal nikah sayang Sudah lima tahun Sepuluh tahun Ya Allah kadang-kadang ada tulisannya Mak lampir nomor teleponnya Ternyata istrinya Jadi hendaknya tuntutan agama itu Endalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf Endalah lebih baik Semakin kenal Semakin ngomongnya Enggak semakin kasar Semakin mesra dan sebagainya Itu tuntutan dalam agama Islam Jadi semakin bercanda dan sebagainya Itu perlu Nah Ketika ada masalah Maka carilah tahu apa masalahnya Kalau kita tidak tahu tanya Kenapa? Maksudnya adalah untuk memperbaiki hubungan ke depannya Mungkin misalnya Terjadi kelas ini apa faktornya? Faktornya seorang suami Tidak suka kepada istrinya Ketika dia misalnya Menggunakan gaun ini Kita harus menghindari Ketika gaun seperti ini tidak layak Dia depan dia dan dia marah Misalnya Maka harus kita hindari Kalau tidak tahu menjadi bumerang ke depannya Terus bermasalah Jadi endalah ketika ada permasalahan Permasalahan itu diputuskan Jadi jangan kemudian berlanjut Dengan masing-masing Dengan harapan Nanti kan dia paham Nanti kan dia Aku berharap Dialah yang mau mengerti Gak ada Jadi antara kedua belah pihak harus Interpeksi Dan kedua belah pihak Yang harus kemudian Mengerti satu sama lainnya Itu dia masalah Oke terima kasih Tata jawabannya Dan Anak mau kembali Ke masalah passion lagi Pak Ustadz Ya itu masalah pakaian Tapi udah kita sampaikan Ya pakaian itu Gak boleh yang ketat Atau juga Membuka aura Gitu apalagi Khusus wanita itu Yang gak boleh dipajang Dan dipamerkan gitu Nah bagaimana dengan kondisinya Kalau masih anak-anak gitu Apakah anak-anak Yang mungkin belum balik Itu juga Sudah mendapatkan beban Diperintahkan Untuk menutup auratnya Seperti wanita dewasa Atau ada batasannya Ustadz Atau bagaimana Pak Ustadz Ya kalau tentang aurat ini Batasannya adalah Ketika mereka balik Ketika mereka sudah balik ya Ketika sudah balik Maka diwajibkan untuk menutup aurat Maka hendaknya seorang Para pentrabi ya Wahai bapak dan ibu Ketika memiliki anak Maka hendaklah dilatih dari sekarang Contoh Misalnya dalam hadis Rasulullah Dikatakan Kata Rasulullah Maka ajarkanlah Anakmu sholat Ketika berusia 7 tahun Ini belum usia balik Akan tetapi Rasulullah mengajarkan apa Adanya bentuk edikasi Dari Sejak dini Ketika 10 tahun Sudah masuk usia balik Kalau dia tidak mau sholat apa Maka pukullah Kata Rasulullah Menunjukkan ketika sudah Pada usia yang 10 Usia yang sudah balik Dia sudah bertanggung jawab Dan kita menasihatinya Begitu juga dengan aurat Ketika masih kecil ini Kita latih Dia menutup aurat Menggunakan hijab Menutup auratnya Menjelaskan mana yang tidak boleh kelihatan Dan sebagainya Dari sekarang Diedukasi anak kita Jangan nanti Nunggu sudah Kapan Sudah selesai kuliah Sudah susah ibu Baik bapak sekalian Jadi Hendaklah kemudian Dari sejak dini Itu kita Edukasi Sampai kapan Sampai usia balik Itu yang Sudah ini Nah nanti Ini kan masih dini ya Masih dini Kemudian nanti Sudah tua Sudah tua Maka dia boleh Terbuka Rambutnya Misalnya Usia yang sudah Tua rentah Ajus Dikatakan adalah Yang sudah tua Misalnya Usia 80 90 Yang Sudah dikatakan Nenek-nenek Nenek-nenek dari segi Usia Bukan ada nenek Dari segi tutur Kata Imam Shafi Dalam Perkataannya Dia mengatakan Demi Allah Saya mendapatkan Nenek Usianya 21 tahun Berarti menunjukkan Nikahnya cepat Sehingga dia Pada usia 21 tahun Sudah dikatakan nenek Sudah punya cucu Sudah punya cucu Kan ini tutur Bukan berarti Sudah nenek-nenek Boleh buka aura dong Enggak Tapi nenek disini Adalah nenek usia Ada juga yang Belum nikah pun Mas Selamat Tapi usianya Sudah 90 tahun 100 tahun Misalnya Maka Apakah seperti ini Dikatakan Dia kan gadis Ustaz Enggak Jadi yang dilihat adalah Batasan usianya Oh gitu dia Jadi Memang nenek Hakiki Bukan nenek Bentang-bentang Dia udah punya cucu Kemudian dikatakan Boleh Enggak Tapi itu Kalau dia misalnya Udah usianya Udah 80an tahun Tapi sih Masih bertekad Aku masih mau tutup Auratku Itu gak masalah Gak apa-apa Itu lebih utama Bagi yang seperti itu Lebih utama Kenapa Karena dia tetap Menjaga Kehormatannya Contoh misalnya Usman bin Affan Pada asalnya Orang yang Di kamar mandi Yang tertutup Maka Boleh dalam keadaan Tanpa busana Mandi Akan tetapi Usman bin Affan Dia mengatakan Enggak Saya tetap Menutup aurat saya Biarpun dalam kamar mandi Sehingga dikatakan Jibril Malu ketika Melihat Usman Kenapa Karena dia senantiasa Menjaga kehormatannya Ketika Dia malu Menjaga kemaluannya Maka aku juga Malu berjumpa dengannya Kenapa Karena dia adalah Orang-orang yang Senantiasa Benar-benar Menjaga Kehormatannya Jadi menunjukkan Boleh Yang satu hal Yang boleh Tapi dia tetap Saja lakukan Tutupi Maka secara hukum Itu lebih utama Allah ta'ala Oke saya terima kasih Atas jawabannya Dan waktu kita Sudah habis Di kesempatan kali ini Dan insya Allah Besok kita akan Lanjutkan kembali Dan membacakan Pertanyaan-pertanyaan Tentunya sudah masuk Dan sampai disini dulu Pemirsa Perjumpaan kita Insya Allah Kita akan Lanjutkan kembali Di esok hari Tentunya Di waktu yang sama Dan kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Dan kami ucapkan terima kasih Atas kebersamaan Antum semua Kami ucapkan terima kasih Juga kepada Seluruh sponsor Yang telah mendukung Program Podcast Muslim Tetap Mengudara Dan kami juga Masih Mengajak Bagi para pemirsa Dan pendengar Yang ingin Menyisikan Hartanya Untuk berdonasi Di produksi Program Da'wah Salam Televisi Dan juga Radio Arisala Tentunya kami Masih mengajak Anda Dan peluang tersebut Amal jariah Anda Masih terbuka lebar Sampai disini dulu Kami tutup Dengan doa Kafaratu Majlis Subhanaka Allahumma Bi Hamdika Asyadu'ala Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K.